Hi guys apa kabar kalian semuanya ketemu lagi sama Mama Blake disini guys aku lagi jalan mau ke lokasi buah raspberry yang tempatnya enggak jauh dari rumahku ya guys ya cuman jarak satu blok aja Wow jadi kemarin itu aku jalan-jalan ya main sama Blade terus ketemu semak-semak raspberry ya guys ya terus dan ini juga tempatnya lumayan strategis enggak masuk ke hutan-hutan gitu guys terus dia di pinggir-pinggiran di pinggir-pinggiran hutan jadi enggak bala masuk-masuk belasuk-belasuk kemarin itu karena mumpung masih musim soalnya nanti kalau udah habis musim paling minggu depan udah enggak ada lagi ya raspberry udah habis musimnya yang pokoknya yang raspberry udah mulai habis karena digantikan sama musim blackberry so yuk kita panen ya guys ya seberapa banyak kita dapat nanti seperti biasa guys aku udah bawa kontenernya ini biar nanti kalau misalnya bisa bawa pulang ya bawa pulang biar bikin smoothie ya kan guys atau dicemilin gitu aja juga enak kok aku biasa kalau raspberry itu soalnya manis kan jadi aku cemilin gitu aja nggak dioleh apa-apa yuk guys ini lokasinya ya jadi ini lokasinya biasa tempat aku main gas ya soalnya disini bukan aku yang main anakku aku bawa anakku kalau disini ada sungai kecil kalau misalnya musim semi atau pas lagi banyak hujan gitu ya sampai berhari-hari hujan lebat disini di sungainya ini ada airnya tapi sekarang kalau kayak musim panas gini lagi terus enggak hujan sampai berapa hari atau seminggu enggak hujan gini kering enggak ada airnya oke guys kita udah sampai di lokasi ya udah sampai di TKP ini ya enggak masuk-masuk ke rambung-rambung ya guys ya enggak perlu masuk ke semak-semak nah di pinggir-pinggir ini banyak soalnya guys ya udah udah langsung aja lah ya ya udah banyak yang gugur guys aku ini agak terlambat ya nemunya ini enggak terlambat nemu pohonnya ini guys dia udah mulai terlalu matang udah over dia nih soalnya disini enggak ada kalau di tempatku ini enggak ada yang mau ambil buah-buah kayak gini buah liar gini enggak ada soalnya takutkan buah-buah beracun gitu guys kalau aku ya karena udah biasa ya kan mau lihat nih udah kematangan ini lembek jembek nah ini lagi kita sambil makan-makan aja ya manis guys ambil ini ya hmm 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 ini ya udah mulai kering-kering ini guys kan kayak darah kan ini lagi kita habisin aja guys ya ya di dalam situ lagi selamat menikmati yang ini udah mulai kering gak segar lagi tapi yang disini lokasi sini kecil-kecil raspberry nya guys udah lembek udah kemasakan lagi dibalik-balik daun ini guys gak dimakan burung gak kena matahari terlindung sekolah sini juga ada ini ada kematangan abis abis udah segitu aja gak banyak buahnya guys udah akhir musim ini untuk yang black raspberry raspberry hitam aduh jatuh gak banyak udah mulai habis dia guys ya soalnya udah akhir musim jadi gak pala banyak lagi sisa sisa dapet segini ini kontainer kecil itu pun gak penuh cuman di pinggir-pinggir aja ah jatuh jatuh lagi benci kali aku kalau pas dipegang langsung jatuh gitu loh ini sini banyak nih lu ini juga banyak oh cuman yang itu memang agak ngeri-ngeri sedap juga kalau semaknya lebat gini ini agak besar ya guys sebelah-sebelah sini ya banyak lainnya lagi ke dalam sana banyak guys cuman aku gak mau masuk lah tusuk-tusuk gurih nanti aku terus kan kalau misalnya kita ke hutan gini kan ya habis dari hutan ini kita harus cari apa namanya harus periksa badan soalnya kadang mau dia kayak ada kutu gitu guys kutu penghisap darah dia jadi kalau habis dari semak-semak gini harus periksa badan aku kemarin yang waktu panen apa ya panen raspberry di belakang rumah dapet kutu dua guys kecil cuman kalau dibiarin bisa makin besar makin besar gitu misap darah oke guys gak ada lagi black apanya guys raspberry nya yang di pinggir-pinggir semuanya harus masuk tuh serangga harus masuk-masuk ke dalam semak-semak hutan guys dan aku gak mau masuk ke semak-semak guys jadi kita nikmati dulu lah ini raspberry nya ini ya kita makan di pinggir sungai ini guys sungai kering ya nikmati dulu lah ini tuh raspberry ya baru panen ya baru panen dari hutan organik alami kalau raspberry ini kadang harus diperiksa juga guys kadang ada serangga keci-keci gitu di dalam enak loh kalau panen di hutan ini kelebihannya gak panas ya kita gak terbakar matahari kalau kita panen di perkebunan gitu ya guys ya panas kayak kemarin panen blueberry masih pagi masih jam 10 pagi disini udah 32 derajat bayangkan kalau tengah hari tuh guys bisa sampai 34 derajat disini musim panasnya makanya gak kuat kita aku harap kalian menikmati video ini ya guys ya terima kasih jangan lupa di like dan di subscribe juga supaya kalian bisa bisa ini ya supaya kalian bisa dapat notifikasi kalau aku nanti upload video ya tombol loncengnya itu loh yang bling 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 gitu lonceng-loncengnya di aktifkan so guys sampai sini dulu perjumpaan kita sampai ketemu di video selanjutnya goodbye guys bye guys selamat menikmati